Intro Apa kabar akademia semuanya? Ya, bagaimana? Sudah mulai jelas ya, bagaimana sebuah bisnis kita itu harus dibangun sistemnya Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang pertumbuhan bisnis Kita harus, kita mulai belajar bagaimana membangunnya sistem ya Karena kalau kita gagal membangun sistem Maka pertumbuhan bisnis kita akan disertai dengan pertumbuhan masalah Nah, berikut adalah prinsip-prinsip dalam membangun bisnis Pertama, proses membangun sistemnya Ini sudah dijelaskan sebelumnya Tiga pertanyaan ini harus terjawab Siapa melakukan apa? Caranya bagaimana? Dokumennya apa? Simple ya Tiga pertanyaan Siapa? Caranya? Apa? Oke, siapa? Bagaimana? Apa? Orangnya? Caranya? Dokumennya? Nah, jangan sampai kelewat Keuangan Menyusun laporan HRD Purchasing Kalau punya gudang Bagaimana menerima barang Penjualan Siapa? Caranya? Dokumennya apa? Semua harus clear Jadi, kalau mau ngecek Cek dengan tiga pertanyaan ini Kita cek bisnis kita Apa? Recruitment SDM Nah, coba dicek dengan tiga pertanyaan ini Kalau tiga pertanyaan ini belum bisa dijawab Berarti Sistem di dalam Bisnis kita Belum terbangun dengan baik Cek apa lagi? Misalnya Dalam produksi Packaging Nah, siapa melakukan apa? Caranya gimana? Dokumen yang mendokumentasikannya seperti apa? Dokumen ini dalam dunia modern Dunia teknologi tidak harus dokumen kertas Dokumentasi Ya, banyak cara Oke Nah, prinsip yang berikutnya yang kita pahami Ya Perhatikan empat hal ini Yang pertama Pemisahan tugas Pemisahan tugas Yang kedua Prosesnya Kredibel Dokumennya terjadi Crosscheck Dan yang keempat Yang paling penting Adanya Integritas Di antara semua komponen perusahaan Atau komponen bisnis Oke, kita bahas secara singkat Satu persatu Pemisahan tugas Jadi ketika kita bertanya Sebelumnya Siapa melakukan apa? Perhatikan pemisahan tugas Jangan sampai misalnya nih Pembelian Yang menunjuk supplier Si Amir Yang tanda tangan kontrak Dengan supplier Si Amir juga Yang membayar ke supplier Amir Yang membuat dokumen Amir Nah, ini maksudnya Dimaksud saya yang Dalam poin pertama ini Tidak terjadi Pemisahan tugas Segregation of duty Oke Ya Kemudian proses yang kredibel Kan tadi Caranya bagaimana kan? Caranya bagaimana? Nah, disinilah perlu Tenaga ahli Jadi, kalau misalnya Kita membangun bisnis Di awal Kita belum paham nih Bagaimana manajemen HRD Kita bertanya Kita tatakan konsultan Misalnya Kalau misalnya itu Masih terlalu mahal Kita pelajari dari buku-buku Kita pelajari dari kuliah-kuliah online Proses kredibel Tidak harus kredibel Prosesnya harus bagus Tidak boleh sembarangan Kalau kita tidak paham Bekali diri kita Oke Kemudian Dokumen harus terjadi cross-check Dokumen dibuat oleh si A Dicek oleh si B Nah, ini mirip-mirip Pemisahan tugas tadi Dan yang penting Kemudian Dalam bisnis Kita harus terus Membangun Integrity Semuanya Dimulai dari siapa? Ya, dimulai dari diri kita sendiri Apalagi kemudian kita owner Kita CEO Direksi Pemimpin tertinggi Kita membangun Integritas itu Mulai dari kejujurannya Kecakapan kita Semuanya masuk Dan itu akan Turun sampai ke bawah Sampai level step Integrity is number one Oke Nah, itulah Beberapa prinsip Pertama tadi Dalam prosesnya Tiga pertanyaan ini Menjadi guideline Kemudian Empat dalam prinsipnya Ini harus terimplementasikan Dalam penyusunan sistem tadi Baik Mudah-mudahan bisa dipahami Sekali lagi Saya selalu berkesan Tidak bosan-bosan Selalu Ulang Materi dari yang pertama Lanjut ke dua Ketiga kita Sampai materi keempat Di sini Mudah-mudahan Dengan demikian Akan dapat tuh Gambaran utuh Dari keseluruhan materi Terima kasih Sampai ketemu di Materi berikutnya Terima kasih telah menambah Terima kasih telah menonton Terima kasih.